Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai I think this is dimanapun kalian berada jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya di channel kreativy disini mimin akan membagikan postingan terbaru terupdate mengenai ayo tinting tapi sebelum pesanan jangan lupa like comment serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai ayo tinting Oke informasi malam hari ini datang dari akun Instagram kapor 280 di sini kapor memposting foto ayo tinting bersama Adit Jayusman lalkan menelisir kisah perjalanan cinta ayo dengan Adit Jayusman tidak jauh beda dengan pernikahan Adit dengan mantan istrinya tapi semoga percintaan mereka berdua memang benar-benar dari hati semoga berjalan dengan lancar dan segera dihalalkan alasan ayo jatuh cinta pada Adit Jayusman bisa kita lihat di akun Instagram dilansir dari akun Instagram kapan lagi dangdut disini memperjelas postingan dari kapur ya di sini kapan lagi dangdut menyebutkan bahwa hubungan perikahan ayo tinting dan enji memang tak semulus karirnya di dunia hiburan pernah gagal di hubungan sebelumnya pelantun tembang alamat polosu ini pun berharap apa yang pernah menimpa dirinya itu tak terjadi lagi di hubungannya selanjutnya seperti yang diketahui saat ini ayo tinting memang tengah menjalani hubungan pacaran dengan seorang pengusaha tampan bernama Aditya Jayusman dan diketahui pula hubungan mereka pun kini sudah berjalan satu bulan dari sekian banyak pria yang dekat dengannya ayo tinting akhirnya meresmikan hubungannya dengan Aditya lantas apa sih yang membuat ayo bisa jatuh cinta dengan Aditya dalam youtube terbaru bersama rio motret belum lama ini ayo tinting pun mengungkapkan apa yang membuatnya bisa jatuh cinta dengan Aditya Jayusman penandut 27 tahun ini mengatakan bahwa Aditya adalah orang yang baik dan dewasa baik iya baiklah cakep iya dewasa iya ya pokoknya baiklah gitu kata ayo tinting dikutip dari youtube rio motret cuma 27 bulan 11 sesuai seperti yang aku mau ya alhamdulillah gitu sambungnya selain itu ayo tinting juga mengungkapkan alasan lain kenapa ia nyaman dengan sosok Aditya Jayusman sebagai orang yang sudah sama-sama pernah gagal dalam pernikahan ayo mengaku bahwa mereka lebih percaya dan saling pengharian satu sama lain aku percaya sama dia dan dia percaya sama aku gitu sih jadi rio tau ayo orangnya seperti apa gitu ya ya maksudnya yang bakal ya insya Allah nggak bakal aneh-aneh nggak bakal sembalangan unjar ayo kita juga sudah sedewasa dan lebih saling pengertian sih satu sama lain tukasnya begitulah pengakuan ayo tinting kenapa bisa jatuh cinta terhadap Aditya Jayusman selain dia baik perhatian mereka juga sangat saling percaya satu sama lain oke ya semakin jelas hubungan percintaan antara ayo tinting dan Aditya Jayusman walaupun hubungan mereka baru satu bulan oke ini saja informasi yang bisa mimin sampaikan untuk malam hari ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai ayo tinting selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati